Hai assalamualaikum jumpa lagi di pakji channel kali ini saya jalan-jalan di tengah hutan hutanya pohonnya masih agak kecil-kecil ini penjatinya tapi cukup sejuk dan nyaman disini saya akan melihat infonya itu ada peninggalan kuno ini jalannya susah sekali masuk ke busan jati ini wah duh ini wujudan jati masih kecil pemandangannya cukup bagus di sini banyak daun-daun jati yang lagi ceblok ini kita bejai bunyi langsung di sini tuh di infonka ada sebuah situs atau peninggalan zaman dahulu kita tanya sama penduduk sini nah ini sama mas siapa ini Oke kenalkan mas dengan mas siapa ini saya mas Dresman LA ini ada ada di mana Pak ini ya ini ada di tengah-tengah hutan perhutani tepatnya di desa ranggon ini lebih itu ada belayah mana Pak ini wilayah masih lamungan selatan tepatan batasan antara Kedongadem dengan lamungan ini tempatnya di ranggon tengah-tengah hutan di situ ada sebuah situs yang yang dulu katanya peninggalan Sunan Kalijaga coba kita lihat kesana usah dilihat Pak ya masih aneh ya disini kok ada waktu itu ya maksudnya Oh ini patunya Pak ya kok kelihatannya udah di peceli baik di sini Wah kita siap sekali ya dulu diambil orang yang enggak bertanggung jawab gimana Pak penjelasannya mana batu ini sebagian lu bebatuannya sudah pecah dan karena telapuk usia berpuluh ratusan tahun banyak yang diambil orang-orang yang enggak bertanggung jawab ini matunya panjang panjang berapa keter hampir ini ukurannya ya perahu besar ini batu apa Pak ini kok kelihatannya mudah dipecah atau gimana kok kayak batu ada tengah ada batu-batu betul ini sebenarnya kalau besar utuh kan mirip rawat ini pucuknya sana bongkotnya Oh gitu Pak ya logika di sini tidak ada waktu seperti ini aneh Pak ya ini infonya itu peninggalan siapa Pak ini ini dulu ada yang cerita memang kita itu dapat cerita itu turun-temurun dari nenek moyang kita ini dulu kan ada yang mengatakan itu fosilnya kendaraannya Sunan Kalijaga yang terdampar di sini buktinya apa kalau ini adalah lautan yang terdampar banyak sekali kerang-kerang di sini Oh ada buktinya Pak kita bisa cek mungkin iya punya buktinya atau contohnya kan mungkin telah banyak dibatu-batu itu kan ada Oh itu Pak ya Oh iya banyak buktinya ini luaranya ini laut ini dulu ikannya juga ada ikannya saking lamanya Pak ya mungkin ya Oh iya tuh laut jadi gajah yang terdampar dari pulau Jawa itu adalah lautannya terdampar dari daratan lautannya terdampar jadi daratan Oh iya ini tepatnya di lokasi mana-mana Pak ini hutan nanggung Jalan Raya Sukurame menuju ke itu kawan-kawan sedang melihat semuanya ini luas sekali itu sama Mas Izzuddin travel lagi melihat-lihat dan mengamati ini sama Gaston channel gimana Pak Gaston ada pesan dan komennya betulnya sip ya oke oke ini panjang banget batunya ya kawan ini sayangnya sama penduduk sini dipecai Oh ya ini melengkong melihatnya begitu Pak ya kayak tengah cekong gitu Pak ya ya itu kan pinggirnya pasti tengahnya cekong tahu ya ini ada di hutan ditemukan situs atau batu panjang ini dulu dinaiki oleh suran keli jaga ini mungkin lautnya itu habis sepesat sehingga mendek di sini ini sama penduduk ini di sebagian dipeceli untuk fondasi bangunan dan sebagian masih utuh Hai bila kita mati batunya itu bentuknya aneh melengkung ke dalam gimana Pak Dian ini ada jokomanya untuk batu ini enggak tahu Pak ini karena ada di tengah hutan ya jadi kita enggak tahu asal mula batu ini cuma beri kata warga masyarakat sekitar memang ini adalah kendaraannya Sunan Kalijaga dulu tuh entah cerita dari mana sangat kita enggak tahu cuma kabar yang beredar di masyarakat seperti itu tapi dulu saya waktu SD itu kelas tiga kelas empat itu dijak ke sini ditunjukkan ini masih utuh panjang gitu gitu ya saya ingat betul kok sekarang hancur maknya ya ini katanya dibuat fondasi bangunan panjang sekali kan panjangnya itu kita itu hanya kita harus mencintai tapi dengan sisi positif jangan sampai kita itu berapa berapa berdebat masalah cerita masalah apa yang ini kita itu cinta sejarah tanpa sejarah tidak akan kita tidak seperti ini mantap sekali bisa yang aneh di tengah hutan tidak ada batu lagi cuma ini Pak yang lumpuh sini dulu panjang memanjang dulu ini ini dan ini ada lengnya itu leng apa leng ikan atau leng apa-apa apa ada guanya Pak mungkin dibawah mungkin saja Pak Ji Pak Ji ini mungkin bawahnya ada guanya ini gua tikus atau gimana Pak mungkin kita kurang tahu Pak mungkin itu nanti dalamnya agak luas sekali mungkin ini kayak ada apa nak makan ini ada nasab-sabang gitu ya Pak mungkin mencapai ini aneh sekali di tengah hutan ini kok ada batu yang lumpuh disini ini cekongan cekong ke dalam teman-teman Zaini mantap sekali kan oke cukup ke dulu dipotong kami di Pak Ji channel bila lebih jelasnya Anda bisa menghubungi Pak Ji channel nanti bisa cek langsung yang jelas inilah peninggalan yang ada di wilayah Lamongan Selatan ini ada guanya dengan Sunan Kalijaga Oke Pak Ji channel mantap selamat menikmati